Bapak Suprapto, SE, Kepala Desa Ploso, Purwantoro, Wonogiri, menggelar rapat penting pada Selasa di 13 Agustus 2024. Rapat tersebut berlangsung di Balai Desa Ploso dan dihadiri oleh para pemangku kepentingan desa, termasuk Pak RT, Pak RW, Lembaga Desa BPD, serta PKK. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyingkronkan program desa yang mengacu pada visi dan misi desa Ploso, yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam rapat tersebut, Bapak Suprapto, SE, menekankan pentingnya kerjasama dan keterbukaan dalam pelaksanaan program desa. Beliau mengungkapkan kepada tim kabar ngetren bahwa pelaksanaan tugas program desa akan berjalan dengan baik jika dilakukan secara transparan. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Setelah Pertu, Kepala Desa Ploso, Pembangkiri, tanggal 13, ya 13. Ini saya ada acara ini, untuk menyingkronkan tugas program desa yang mengacu pada misi-misi saya, yaitu sehat, yang menghormati bangsa yang memangani, pinter, rakyat, dan khus kologi dan ke memujakan ke masyarakat desa saya dilihat. Acara yang hari ini, saya koordinasi sama lembaga desa BDL, BRO, dan BNBKH banyak yang sudah saya lajarakan untuk mensejahterakan masyarakat desa lima visi-visi terima kasih dan semoga tetap jaya selama-lamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rapat ini juga membahas berbagai aspek penting yang akan mendukung tercapainya tujuan desa selain itu setiap lembaga desa diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam merealisasikan program yang telah dirancang dengan koordinasi yang baik antar lembaga program-program tersebut diharapkan bisa lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat visi misi desa ploso untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa oleh karena itu rapat sinkronisasi ini menjadi langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program yang akan dijalankan benar-benar selaras dengan visi misi yang telah ditetapkan dengan semangat kebersamaan dan transparansi Bapak Suprapto SE berharap bahwa masyarakat desa ploso akan merasakan dampak positif dari program-program yang akan dilaksanakan rapat ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan desa ploso yang lebih cerdas dan sejahtera di masa depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati